Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah kondisi terkini kota Mekah saat ini Yang suasananya mendung atau fenomena matahari yang tidak menampakkan diri seharian penuh Dan ini tentu saja sangat bagus sekali untuk penduduk Mekah yang biasanya kota Mekah itu cuacanya cukup panas sekali Bahkan panasnya ekstrim yang mencapai 42 atau 43 derajat celcius ketiga jam-jam segini Tapi hari ini cukup sejuk sekali pada hari ini di kota Mekah Jadi pada hari ini suhu udaranya jam 3 sore di kota Mekah ini Cuma 37 derajat celcius yang biasanya itu mencapai 40 sampai 42 Oke saya akan seperti biasa yang biasanya saya itu berkeliling memakai mobil Kali ini saya berkeliling jalan kaki melihat suasana di kota Mekah khususnya ini di pinggiran komplek perumahan Jadi jangan dikira kota Mekah itu semuanya bebatuan Tetapi ini kota Mekah ini masih tanah haram Tanah haram di dalamnya tanah haram Jadi bisa kita lihat di kota Mekah ini juga sebetulnya juga banyak pepohonan seperti ini Bahkan ini pepohonan ini menyerupai bisa dibilang ini menyerupai hutan Oke saya akan berkeliling melihat suasana di sekitar ini Sebetulnya saya ini bukan sekedar mengambil foto Tetapi biasanya memang kalau sore-sore begini saya mengisi waktu untuk jalan-jalan atau berolahraga Dan sepertinya ini Angin kencang Mudah-mudahan ini kalau angin kencang seperti ini Mudah-mudahan nanti segera akan turun hujan di kota Mekah ini Jadi di sebelah sana itu adalah perumahan Di sebelah sini ini adalah perumahan dan ini adalah termasuk perumahan elit yang di dalamnya itu ada Imam Masjidil Haram Sebagian besar ada di sini Bertempat tinggal di sini Seperti inilah ini termasuk perbatasan kompleks Di sini perumahan, di sini adalah tanah kosong Dan selanjutnya di sini adalah padang pasir yang tidak ada penghuninya Nah, kosong coba saya akan memasuki wilayah yang tidak ada penghuninya Mudah-mudahan nanti tidak ada orang sehingga saya tidak ditegor atau dicurigai Seperti ini Sebetulnya seperti ini kota Mekah Ini kota Mekah yang perbatasan dengan kompleks perumahan Jadi seperti ini Masih banyak pepohonan-pepohonan seperti ini Masya Allah Baraka Allah Jadi menyerupai hutan Jadi merupai hutan Bahkan ini ada pohon Ini ada pohon pinus yang Yang sangat besar sekali Ini kayaknya ini kena angin Kemudian Roboh ini Inilah kota Mekah Jadi Saya ingin menunjukkan bahwa Sesungguhnya kota Mekah itu Kalau memang ada air Dan tanahnya bukan bebatuan Tanahnya juga sangat subur sekali Dan ini salah satunya tempat yang sangat subur Tetapi Ini memang tidak ada penghuninya Mungkin tanah ini juga miliknya pemerintah Sehingga tidak ada yang mengelolanya Dan sepertinya Cuaca mendung seperti ini Yang fenomena matahari yang tidak tampak seharian penuh ini Ini menyeluruh di seluruh kota Mekah Di seluruh kota Mekah Bisa kita lihat Ini adalah jam 3 sore Yang biasanya jam-jam segini ini Cuacanya sangat ekstrim Sangat panas sekali Oke Saya ingin menunjukkan Dan seperti inilah tanah haram Tanah Mekah Yang sesungguhnya seperti ini Ini tanah yang Yang termasuk tanah yang subur Yang bukan bebatuan Berbeda sekali dengan tanah yang bebatuan Kalau tanah bebatuan memang Tidak akan tumbuh tanaman Dan ini yang termasuk salah satu Daerah yang Yang bukan bebatuan Tetapi ini tidak ada yang merawat Tidak ada yang Ninggali Sehingga seperti ini Jadi memang Masya Allah Hari ini Mulai tadi pagi Memang matahari Tidak nampak Sampak sekali Dan mendung Cukup tebal sekali Dan sekarang Sekarang ini Terjadi Gerimis kecil-kecil Gerimis kecil-kecil Dan mudah-mudahan Ini nanti terjadi Mudah Sehingga Di akhir Yang Ini termasuk Kuasa yang Ke-25 hari ini ya Kuasa yang Ke-25 hari Mudah-mudahan Sisa-sisa kuasa ini Yang biasa Cuacanya ekstrim Nanti Sisa Cuacanya bisa sejuk Insya Allah Jadi ini Saya ingin menunjukkan Ke para Kau muslimin Khusususnya yang ada Di Indonesia Malaysia Brunei Ataupun Singapura Atau dimanapun Berada Inilah sesungguhnya Kota Mekah Yang Jamaah Haji Ataupun Jamaah Umroh Tidak banyak tahu Sesungguhnya Ada Bagian-bagian Tertentu Area-area Tentu Yang Sebetulnya Bisa ditumbuhi Tumbuh-tumbuhan Yang seperti ini Dan ini Nampaknya Seperti Seperti alas Jadi seperti hutan Ini ada Di atas ini Juga ada Pohon kurma Ada pohon kurma Dan kurma itu Berbuah Tapi tidak dirawat Sehingga Buahnya itu Rontok Atau menguning Masya Allah Seperti ini Seperti inilah Suasananya Di Kota Mekah Jadi Mungkin tidak Banyak yang tahu Sehingga saya Ingin menunjukkan Bahwa Ada daerah-daerah Yang Mekah Yang seperti ini Dan ini kan Hampir menyerupai Di Indonesia Khususnya Di wilayah-wilayah Kalimantan Ataupun Sumatera Kalau di pulau Jawa Saya kira Hutan-hutan Seperti ini Justru jarang kita temukan Hutan-hutan Seperti ini Karena wilayah Jawa Kalau tidak di pegunungan Semuanya sudah Dibuat perumahan Atau Dibuat pertanian Masya Allah Saya juga baru Pertama kali Menginjakkan kaki Di sini Tidak tahu Ini ada jalannya Mungkin di sana itu Nanti mungkin ada Ada Kayaknya ada jalannya Tapi saya Semakin ke sana Kok semakin takut Karena semakin ke sana Ini sepertinya hutan Jadi semakin ke sana Semakin seperti hutan Untungnya ini masih siang Masih jam 3 Masya Allah Masya Allah Jadi seperti inilah Para pemirsa Para Sahabat semuanya Bahwa Ini adalah sisi lain Dari kota Mekah Bahwa Ternyata di kota Mekah itu Ada Kayak semacam hutan Ini hutan ini Tidak jauh dari kompleks Perumahan saya Tidak jauh Bahkan ini Dari rumahnya Sheikh Abdurrahman Sudes Ini mungkin Cuma sekitar 2 kilonan Atau 3 kilonan Ini jaraknya Tidak jauh Dan ada beberapa juga Pohon kurma Tetapi Karena pohon kurma ini Tidak dirawat Tidak disirami Tidak dipupuk Tidak di Tidak ditawinkan Sehingga Buahnya itu Menguning Dan kemudian Rontok Tidak jadi Ini menurut saya Ini menurut saya Ini tanah ini Kalau ada airnya Ini sangat subur Sekali Kalau dilihat Banyak tanaman-taman Seperti ini Seperti ini Alhamdulillah Ini kalau malam ini Cukup menakutkan Disini Saya kira Saya juga Tidak berani Kalau Berkunjung Kesini itu Malam hari Jadi Ini hampir menyerupai Hutan ini Hampir menyerupai Hutan Dan sekian Tayangan kali ini Tentang Suasana Kota Mekah Yang Hampir seharian Matahari Tidak menampakkan diri Ini Fenomena Apa Wallahu'alam Hanya Allah Yang maha tahu Mudah-mudahan Ini Suatu berkah Sehingga Kota Mekah Menjadi Dingin Dan sekaligus Allah Segera mengangkat Atau Memusnahkan Virus Corona Yang ada di dunia ini Khususnya yang ada Di Kota Mekah ini Sehingga Para kaum muslimin Yang menginginkan Melaksanakan Ibadah Umroh Ataupun Ibadah hari Segera terwujud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.